Perwakilan dagang Amerika Serikat atau USTR pada Senin waktu setempat mengusulkan daftar produk Uni Eropa yang bisa dikenakan tarif balasan oleh Amerika Serikat atas keistimewaan berbentuk subsidi yang mereka berikan terhadap Airbus. Daftar produk tersebut terdiri dari susu, anggur, pesawat komersil besar, dan suku cadang. Tarif tersebut diusulkan terkait kerugian sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat yang dialami Amerika Serikat atas kebijakan subsidi yang diberikan Uni Eropa terhadap Airbus. Robert Lighthizer selaku perwakilan dagang Amerika Serikat menyatakan tujuan utama usulan tersebut adalah mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa untuk mengakhiri semua subsidi WTO yang tidak konsisten Airbus. Ia mengimbuh ketika Uni Eropa mengakhiri subsidi berbahaya itu, bea tambahan Amerika Serikat yang dikenakan sebagai tanggapan dapat dicabut.